Kepala Sekolah SMKN Satu Saleh dicopot oleh Gubertur Jawa Tegah Gajar Pranowo setelah kedapatan melakukan punggutan liar terhadap ratusan siswanya. Kepala Sekolah mengutipungli untuk pembangunan musola. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK Negeri? Hah? Infahan. SMK Negeri? Iya. Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo Gram dengan aksi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Saleh, Kabupaten Rembang. Saat melakukan kunjungan ke sekolah, Gajar melakukan sesi tanya-jawab kepada siswa. Tak disangka seorang siswa membeberkan adanya punggutan berkedok impak sebesar 300 ribu rupiah persiswa. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Gajar langsung mencopot Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Saleh yang telah menunjuk pelaksana harian untuk memimpin sekolah. Sementara dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, diketahui dana punggni digunakan untuk pembangunan musolah. Hal itu dilakukan pada tahun 2022 kepada 534 siswa, di mana 460 di antaranya telah membayar dengan total dana mencapai 130 juta rupiah. Siswa yang mengungkapkan adanya punggutan tersebut kini telah mendapat pendampingan khusus. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wadana Ainews melaporkan.